musik 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 ini bang dari syaitan barat nih di deklarasikan di 5 Maret kan nah itu pada waktu mendeklarasikan nih sebagai lu bang sebagai ketuan nih pada waktu itu yang ngumpul nih temen temen yang ada di disini ada disini ada bertiga sebenernya gue pengen bikin pangeran barat memang ada tuh ganteng banget ya tapi gue bikin syaitan barat kenapa gue bikin syaitan barat karena di Rosumas itu gak ada pintu barat masalahnya gue orang Sumatera Barat gue orang Padang gue mau barat gak apa-apa lah banyak orang pusat selatan utara kalau mau simpel itu itu sehatan barat masuk barat hebatnya simpel apa gitu satu gue bikin syaitan barat itu banyak kan orang-orang yang kasihan hebatnya gaji itu mereka itu cuma 60 40 siapa yang mau dapat dagang nih cuannya buatnya empon 1,1 lakunya cuannya untungnya 100 ribu 60 ribu 60 ribu 60 ribu 60 ribu buat toko 40 ribu buat yang buat temen-temen buat temen-temen lah bukan buat yang bawa oh gitu sekarang gak ada itu di Rosumas itu yang gaji 3 juta 4 juta gak ada gak ada makanya kenapa gua bikin kayak begini gua pernah di imi apa itu intimendirasi ya sama abang-abang ini pada mbak tim putau semua gua ibatnya du mereka itu kalau saya jejer aja bang saya dari orang luar kalau orang dalem emang pegangan ini terus saya luar makanya gua bilang berarti lu jaga di luar bang? dia kalau gua balik jam 4 gua pulang tuh belakang jam 9 jam 10 masuk jam 4 pulang ini ini wakil-wakil gua yang jaga Rosumas anak-anak yang di kolong ngecrek berarti oh itu mah kecil beli jaga bang? enggak gua itu di jalur kita semua iya jadi doang abang koordinasi serangan barat nih abang iparnya dia ini jaga bang Eru Eru daerah samping sampai belakang saya bang orang luar lah ya dari Rosumas belakang saya biak abang mau makan apa yang sebut aja ya namanya bayu awip ya dius ada kebenaran harusnya di wilayah biak di biak di biak setempatnya di biak di biaknya berarti abang main korang main sosial ngorongan lepon awip lagi nanti cepat udah gampang mau bami apa mau bami apa gampang tapi nih maaf ya gua potong ngomongan grill jawaban lu semua ya gua bikin kebersamaan satu yang mereka yang susah gua tolong nyari kerja yang susah ada masalah banyak bang cuman gua bilang baca tok gua bikin 100 kami butuh order banyak berarti order ada gua disini buatnya apa ya bang kosong bang ini dapet duit hampir 500 ribu minggu di jalan semuanya ga apa-apa ya kita ngomongin di belakang ya donaturnya banyak kenapa mereka ada masalah saya mau turun seperti apa kita membutuhkan setan barat lah ya setan barat tuh kenapa bikin setan barat di Rosimas ga ada pintu barat setan barat tuh untuk backup security kalau nunggu security Abang, nanti masuk Roksi, ngomong-ngomongnya bisa bahasa, gue kuliah di Sakti D3, gue berhenti, Karena temen gue pergi, kalau misalnya kerja, sekolah, masukin orang, ya, begitu lah, pokoknya lah, ketahuan, gue di skor, gue masuk, S1, manajemen, gue sentingin ke BCL, ya, BCL, gue gak lama, gue bangkrut, tuk, gak lama, tuk, pertama kalinya gue, Mas Rosi, Mas, gue dapet keuangan Rp 90.000, gue marah, Sekarang tuh, orang cuan tuh, satu toko tuh, kalau bawa barang, cepet, ya, pokoknya intinya, Rosi, Mas, main lah, Bang, Iya, siap lah, nanti kita tinggal berkabar aja, Bang, ya, ya, berarti kalau lu berdua di Biak, Bang, stand by di Biak? Nah, Abang, Ani Biak, ada WN, nanti di dalam? Kalau Ani, jam 4 pulang, deh, anak bini, nomor satu, kalau saya, yang 24 jam, nah, 24 jam, dulu jam 4, berdua apa? Kalau, kalau ngabut, lari gimana, Bang? Gantin negara? Flexible ya? Flexible ya? Kalau ada acara, nyari-nyari reptil, berdua reptilnya, kayak gue. Oh, kalau iseng ke Jatinegara tuh? Iya, nyari reptilnya. Kadang tiap malem? Kadang malem? Kadang nyari, nyari plastik ikan, ikannya ada. Gua sama ambar tiga, dia satu hobi, reptil. Oh, dia perkenalan gua sama Ocang, ya. Si Ocang. Tapi lu juga berarti seneng reptil, Bang? Seneng. Di HP aja ada, kucing di rumah dia. Kucing di rumah dia aja ada. Kucing di rumah dia aja ada. Kucing di rumah ekor. Kucing di rumah ekor, kucing dia. Kucing ada yang ribatnya yang susah, dibuah kabur sama dia. Anak buaya ada, ambil Cipinang. Ini, ini, maaf Bang. Ini, kita ngomong. Masalah setan barat. Gua satu. Ini. Maaf Bang. Gua dibuatnya bukannya. Gua mau tenar, mau apa. Mau nolong orang kerja. Siapapun orang kerja. Mau nolong orang kerja. Mau nolong orang kerja. Positif lah. Gua yang bantu. Yang penting dia kerja bener. Jangan jaman kerja Rossi Mas itu gak ada karya gaji. 60-40. Siapapun dia bisa dagang. Bagai hasil. Bagai hasil. Boleh maknanya lagi Pak? Setan barat nih. Ya, meskipun berdiri di deklarasikan di 5 Maret ya. Tahun ini. Ya hitungnya baru beberapa minggu lah. Ya betul. Tapi kan udah ngumpul lama gitu. Nah di era-era kalian belum mendeklarasikan setan barat nih. Pernah ada gesekan gak? Dari... Sering. Sering. Sering bang. Dari komunitas lain. Sering bang. Sering bang. Apik sorry nih maaf. Coba nih. Maaf nih. Satu-satu nih. Maaf ya. Yang mau Ormas, mau yang FB, A, B, B, A, P itu gua gak takut. Ya. Yang penting roksimas itu pegangannya setan barat. Banyak kan roksimas itu. Ya. Satu. Ada masalah cinta seti tiga. Ada masalah toko. Gua gak minta dapet duit. 500 ribu. 1 juta. Apa-apa. Apa-apa. Setan barat. Yuk. Gak ada mati. Abang. Iya. Paten lah. Yang jelas nih. Paten lah. Kalau ini perkenalan kita bertiga. Paten bang. Lu bener. Tuh. Kami semua ini. Sony. Ya. Gua orang-orang Padang. Gua roksimas. Kenapa gua bikin setan barat. Karena gua orang Sumatera Barat. Dan di roksimas gak ada pintu barat. Karena pintu barat. Karena gua bikin setan barat. Ini. Kalau ada masalah konflik toko apa-apa. Mereka makin saya bang. Ya. Sebelum di jaminan. Ya. Kita dibuatnya. Pakai mop dikit. Mop dikit. Mop dikit. Dapet. Ya. Aldi roksimas itu. Nih. Nih. Skuritinnya aja. Siap. Nah. 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 Ini tanya. Nah. Itu aja. Ini bang. Ini kan di roksimas nih. Kalau di roksis square gimana? Square itu kosong. Beda. Beda. Mati. 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 Tapi ada rencana buat masuk ke sana gak? Gak ada. Mati. Mati itu rame. Beda. Beda. Rame ini kalau orang. Siap. 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 Pernah ya. Satu. Hei gue potong ya. Ada orangnya. Ya gitulah. Karena ibatnya obat buat reksin. Mabuk. Mudur. 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 Pas yang itu. Mudul. Kehlak. Mudur. Jangan? Guntur, I растis60 benar-benar. konflik gua sama dia oh oke berarti ini kita balik pertanyaannya tadi ya yang tadi bang yang tadi kita bahas biar 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 itu dia udah lagi menikmati masa masanya nah yang tadi gua bilang tadi bang asal mau asal kan asal mau asal tadi kan kita udah bahas yang tadi gua tanya tuh syaitan barat mendeklarasi kan di 5 Maret hitungannya baru beberapa minggu lah tapi kan temen-temen syaitan barat ini udah udah ngumpul dari lama ngumpul beberapa tahun yang lama ya Gerea udah cukup lama gitu ya kalo kita hitung sekarangnya 2023 kan iya itu kan pernah berarti kan pernah ada perebutan wilayah nih berasanya gua kan anak-anak gue ngomong-ngomong gimana bang Awe namanya kita belum saling kenal awalnya nih belum saling kenal face to face gimana sih perdana tahun berapa tuh bang masih inget gak lu gua lulus sekolah gue cewek 2 cantik-cantik 2003 gue cantik-cantik gue sendiri jelek gue jelek lah ya kayak gini ya udah gitu dia harus dia dia ngangguin adik gua sebenernya gak ngangguin kan lama adik gua tarik cabut ke bawah gua cari gua gak ada selama 3 bulan armarum temen-temen gua yang menetep ya pada mati semua ya sebelum itu dia entah maaf gua maafin bener gak ya kalo dia kan jatuhnya kan nepotisme ya kan kayak ngebela diri coba adik bang cerita bang Awe dulu ya cerita bang Awe nanti ketua bantan nih gimana kalo dari bang Awe gimana nih awal pertama kali kenal sama ketua nih jadi miskom miskomunikasi ya dulu kan di atas tuh ada 21 di atas iya lantai paling atas lantai berapa sih? 5 ya? 4 ya 4 ya jadi emang dari tahun itu walaupun gua belum kenal sama dia kita ini minum nih istilahnya gua sama kawan-kawan gua lah kan minum dari basis lu nih bang ngerti bang belum masuk ke belum jauh masih gua masih kuliah 2008 itu bang? 2004an bos ya berarti lu udah lulus sekolah? gua masih kuliah udah lulus sekolah 2003 gua sanggul kuliah terus mas ketemu lah gua sama dia ini pun juga temen aku ibu gendanya nih beda-beda meja nih jadi ya namanya di sana kan terusan coca-cola dua pake sebatu di kantong menesan dua botong itu di club apa di biar? di atas di atas di atas di atas jadi miskom dia pas lagi sama adiknya gua masih inget banget adiknya cewek dua-duanya kan adiknya cewek adiknya cewek adiknya cewek gue akuin emang ini tapi gua gak ada maksud gua ada adiknya dia dia cuma namanya dia seperti abang nih melindungi adiknya dikirain gua ada maksud tertentu nah situ ada sedikit gesekan sebut nama seorang namanya BDG bandung bodoh kita gak usah nyebut ya nah terus gua gak masalah back the life kita langsung cipetanya dia bilang udah entah itu gua yang gua beslak itu bangku bangku di denit oke teman kedepannya gak siap ya kalau sama ngerakan nih kalau kita ikut ikut kita sama-sama tinggi kapan kita saling bisa kenal kan kalau berasinya iya nah berapa lama ada 3 bulan ada 3 bulan ada sampai 3 bulan yang nolongin lu udah pada mati semua udah pada mati pada mati semua ketep ya udah mati nolongin ada yang ngomong gini udah lu udah pada lu udah pada konflik kemana kan saling kenal saling ini mungkin saling bermanfaat buat semua kan iya lagi masih satu wilayah ya jatuhnya ya sekali ketemu daripada crash terus itu gua belum belum jadi ketua pak belum jadi ketua ya iya belum ada saling barat pak masih berengos masih berengos masih ada basis-basisnya lah ya sampai 4 kali ketemu lama-lama kita sadar diri kalau kita begini terus ya kan lebih enak kita nyatu lebih enak nyatu bener apalagi mesti satu wilayah kalau kisah gua sama dia nih nah itu hebatnya kan satu ya gua satu nih sama wakil gua satu sering berantem sering berantem enggak sorry bang berarti lu kan di tahun 2003 lu lulus nih pas kalau lu lulus lu main ke lantai 4 kan iya karena emang itu zonanya iya gua pun sama gua pernah di pas itu gua gua pernah namani di pasnya itu berarti lu kenal lama aja dari 2004 ya kurang lebih setahunnya kenal-kenal begitu doang sepatu sekali kan kenal karena crash itu ya pas deketnya itu kapan ya bang pas udah deketnya lah lama 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 gak ada setahun ya setahun ada setahun apa sering sering ketemu eh adik gua digangguin sama premen yang gak jelas mau syaitan anjing mau barat mau apa mau syaitan mentara ada adik gua digangguin nyawa gua sebagai apa gua bakalan lah gua bawa garpu adik gua cabut terus gua bawa gua garpu supaya gak ada manusia itu berarti lu sama dia nih cukup lama juga bang ya iya 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 masnya dari 2004 ya cukup lumayan lama lah nah lu kalo bentaran sama bang bayi gimana bang baik kenal ga ya iya gua ke dia gua sebelum kenal sama dia ribet juga sama iya sama konflik tapi gua kenal abangnya dia duluan awalnya iya iya abang sama bokapnya almarhum sama-sama player ya hehehe bokapnya bilang kalian kan itu bisa anggap teranak keluarga sendiri nah disitulah iya masa gua sama dia nya iya masa tes mulu ya kan iya kan iya kan iya kan secara pribadi kalo secara pribadi gua sama dia gak ada dia sama temen-temen gua body belt ini yang namanya si ini nih kayaknya mau bikin anak gini tapi begitu banyak gua ketemu bokapnya bapnya bilang kalian kan anaknya bapak semua nah mas itu dari situ lah ya tapi emang gitu bang ya maksudnya biasanya dari kawan-kawan yang punya masalah iya kita yang kebawa karib kental itu biasanya punya masalah dulu ya biasanya nanya nanya ini bang nah nah ya secara perkenalan kita udah dapet lah ya kan mendeklarasikan setan barat kita udah dapet nih 6 roksimas kita ini masalahnya banyak kegulian itu dibilangin secara banyak enggak bang gua pengen nanya ini bang ee sisi kelam roksimas belum terbutuh kesetan barat itu seperti apa banyak bang boleh ya salah satu lah yang punya pengalaman masing-masing lah ya kan iya iya ini bang dia lebih memahami ini kan di antara calo ya ini ya bercalo berarti calo lah masak-masaknya calo lah ya ya masak-masaknya calo lah ya mereka kan banyak yang bawa kabur bawa kabur bawa kabur nengpon toko lah ada yang disuruh jual handphone dari toko pp juang bawa ermas bawa ermas bawa ermas bawa app apa pp apa ini sering di eranya sebelum setan barat ini terus itu masih tahun 2007 makanya gua bikin itu setan barat siapapun yang mau kabur gua mpon depan bapaknya gua bantai gua masukin disitu lah tidak begitu terbentukan disini bikin ya gua mabok bang serang bang gua dulu gua terus sabu belum ketemu bini gua ya bini gua maaf ya sayang ntar ku sayang ku bini gua janda gua punya anak satu gua punya anak dua cewek ya tapi gua tuh berhenti gua main nyabu-cabu tapi itu roh si mas gua terima tuh siapapun yang bawa ermas gua mencabur mau batangan colongan ambu apa asekusi kelar depan bapaknya kelar sampai sekarang alhamdulillah gak ada itu lah gua minta tolong malu bang satu yang oke bini gua minta satu ini dan pertama kita lagi susah sore kita nyari tempat kita dapat ya kalau bisa kita nyambung lagi siapapun yang disini ini sehatan barat ketuanya sony sony liston lokelnya bayu awip ocang jubirnya bayu jubirnya agung sorry salah ngomong gak ada yang lain mereka itu cuman ungkapin itu bahas itu ungkapin satu tek pakai nama sehatan barat tapi tapi ya bang ya tapi mereka itu cuman cuman buat minta minum doang talinya dipalikin enggak ada pokoknya intinya ketuan barat gak bakal nih terakhir 5 Maret 2023 gak bakal ada roksimas masalah gua jamin sebagai ketua ketuan barat ketua calo ya wakil gua sebut namanya ya yang penting kita aman kalo kalian semua abang-abangku semua mau kerosimas gak mungkin gua gak jamu abang gua jamu serius siap 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 berarti terbentuknya setan barat ini dari keresahan yang sering ambil gitu sebenernya tapi itu gua gak sengaja reflect kenapa gua karena aku tuh orang siap 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 vih pilih ambil ambil keputusan boleh keputusan ya boleh kalian semua datang situ gojek gojek Ini kan dari Oknum Gojek Salah satunya Salah satunya Dia pake arpon ulang Gak tau Bang kita disini Banyak ada masalah Bencong apa Masalah ya Masalah ya Kita ini aja lu bang Ya pokoknya Sebelumnya Gua thank you Thank you banget bang ya Temen-temen Catan Barat Ada Bang Awi Bang Bayu Bang Sony sebagai ketua juga Acong dan Agung Udah pada menikmati Kehidupannya Gua thank you banget nih bang Gua selesai Gua minta Halo abang Bisa Oke siap Kita tinggal berkabar aja bang Oke siap 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 Maaf nih bang Ini di Youtube ya Kita closing dulu bang Closing belum Gimana Closing statement nih Dari Bang Awi Maksudnya penyampaian apa nih Buat temen-temen GWTV Temen-temen Periuk Dari Bang Awi sendiri Gimana Gak udah langsung dari ketua aja Oke Ku lakukan dari ketua gimana nih Buat statementnya nih Bismillahirrahmanirrahim Gua sebagai ketua Setan Barat Yang megang Roxymas Dibatnya freelance Gak ada Roxymas itu Berandal Yang bawa empuan Buah apa semuanya Gua tuh cuman Bikin bentuk Setan Barat itu Forum Komunitas Siapa Yang mau kerja Gua bantu Yang penting bener Kita rangkul Kita rangkul semua Yaitu tangan panjang Tangan panjang Yang intinya satu Gua mau Setan Maret Gak ada matinya Angger gimana Mau ada pertanyaan apa lagi Aman Kayaknya udah panjang juga Matur thank you lah gua Terima kasih lah buat Kesehatan Barat Yang udah mau Sempetin waktunya Mampir ke Periuk Main ke UTV Gua thank you banget ya Thank you banget ya Bang Sony Sempetin waktunya Udah mau datang kemari Sebagai ketua Bang Bayu juga thank you Jangan kapok-kapok Pokoknya main ke Periuk Jangan kapok-kapok Pokoknya main ke Periuk Jangan kapok-kapok Pokoknya main ke Periuk Secepatnya kita Rilis nanti gua Bang Awe thank you banget Siap Waktunya Next kita yang mampir Peminggu nih Ayo lu bawa ninja Wajib itu Awe si Ba Agung mah We Angger closing statement Oke itu aja temen-temen Jadi Setan Barat ini intinya Forum yang positif Yang ngebrantas Yang suka ngambil-ngambil HP di Roksi Intinya pendirian Setan Barat ini Udah aman pokoknya Roksi mas Walaupun Ini masih tap tap awal Insya Allah ke depannya kita Semakin tinggi Siapapun Yang ambil Yang ngebola Apapun Siapapun Yang kenal Yang kenal Ya Besar handphone Yang ngebola Yang ngebola Yang ngebola Yang ngebola Yang ngebola pokoknya kalau ada pen-order tolong gue ke gue 08 38 85 85 1005 kasih tau siap, paham oke, thank you gitu aja temen-temen episode kita hari ini kita duduk dulu yuk bareng yuk foto yuk foto lagi yuk foto lagi yuk yuk nombor kain nombor kain selamat menikmati